Profil Ninggu Milaila, pendakwa cantik asal Surabaya yang dirujak warganet gara-gara sindir Roma Irama. Mari kita simak beritanya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Itu disampaikan oleh pemilik akun Adpapita dalam beberapa unggahan teranyarnya. Pemilik akun Adpapita tersebut mengatakan bahwa walaupun yang dikatakan oleh Ninggu Milaila adalah kenyataan, akan tetapi tidak sepatutnya saling menjatuhkan sesama pendakwa. Apalagi, Roma Irama disebut telah memiliki banyak peran di negeri ini. Sesama Dai seharusnya saling mendukung bukan justru membuka-buka air apalagi sebagai sesama kaum muslim. Kalau mau membuat suatu percontohan, mau mengumpamakan, masih banyak orang-orang yang lain, ungkap pemilik akun tersebut. Unggahan Adpapita itu kemudian dibanjiri komentar warganet dan menimbulkan pro dan kontra, tak sedikit warganet yang merasa sependapat dengan pemilik akun tersebut. Keceplosan, saya menunggu adegan Umi Laila minta maaf dan sungkem pada Roma, tutur Ed Neng Bin Ditiga. Banyak yang bilang itu fakta, seandainya Anda seorang musisi dan pendakwa lalu Anda diuji lewat anak-anaknya seperti Kiai Haji Roma Irama, timpal warganet yang lain. Sebelumnya, dalam suatu kesempatan dakwahnya, Ning Umi Laila mencontohkan adanya seorang dai, yang menggemborkan larangan narkoba. Akan tetapi anaknya terjerat kasus narkoba, ia kemudian menyebut sosok tersebut adalah Roma Irama. Ada orang yang gembor-gembor jangan narkoba, jangan pakai sabu-sabu, tapi ternyata anaknya juga terkena kasus narkoba. Siapa? Bu, tidak tahu. Roma Irama, tutur Ning Umi Laila. Lantas, siapa sosok Ning Umi Laila yang menjadi idaman netizen karena ceramahnya yang unik dan lucu itu? Profil Ning Umi Laila Ning Umi Laila dikenal sebagai pendakwa muda asal Kenjeran, Surabaya, yang memiliki suara merdu dan senang melantunkan solawat atau kasidah Islam melalui akun sosial medianya. Ia merupakan seorang lulusan KPIU Insunan Ampel, Surabaya. Dalam berbagai dakwahnya, ia memiliki ciri khas yang disesuaikan dengan sasaran dakwahnya, yakni generasi milenial, terlahir dari kalangan pesantren. Ning Umi Laila menjadi memiliki pemahaman mendalam terkait ilmu agama dan meneruskan perjuangan dakwah ayahnya. Ayah Ning Umi Laila sendiri merupakan seorang Kiai yang cukup dikenal masyarakat Jawa Timur karena kiprahnya dalam berdakwah. Saat ini, Ning Umi Laila juga mengelola satu pondok pesantren yang ada di Surabaya. Pemilik nama lengkap Umi Laila Tul Rahmahadi ini masih berusia 22 tahun dan dilahirkan dari pasangan Edi Rahmatulloh dan Sulastri. Saat ini, Ning Umi Laila lebih tersohor karena mengisi program dakwah di salah satu stasiun televisi selama bulan Ramadan. Nah itulah tadi sekilas informasi profil Ning Umi Laila, pendakwah cantik asal Surabaya yang dirujak warganet gara-gara sindir Roma Irama. Jangan lupa klik tombol like. Subscribe Dan tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!